Intro Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan 5 buah posisi catur 3 langkah 4 versi turnamen Kenapa saya katakan versi turnamen? Sebab posisi-posisi seperti ini sering muncul dalam permainan catur kita Kalau problem catur 3 langkah biasa, sengaja diciptakan untuk mengasah otak kita saja Sedangkan catur 3 langkah mat versi turnamen, di samping mengasah otak catur kita Juga bisa meningkatkan kemampuan menciptakan langkah-langkah kombinasi dalam permainan catur kita Sekarang kita mulai problem yang pertama Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Terima kasih telah menonton! Ya di sini langkah terbaik dari putih Menteri skak Benteng terpaksa pukul Kuda skak ke C7 Benteng juga terpaksa pukul Benteng di 8 skak mat Sekarang posisi yang kedua Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Ya, disini langkah terbaik putih, menteri skak, raja terpakar pukul, kuda G6 skak tabel, tengah benteng juga, raja terpakar lari, benteng H8 skak emat. Sekarang posisi yang ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih disini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, disini langkah terbaik putih, menteri skak. Raja pukul, benteng skak, benteng pukul, benteng skak emat. Bisa juga disini. Benteng dulu, skak, benteng terpaksa pukul, baru menteri skak. Sekarang posisi yang keempat, silakan Anda cari langkah terbaik putih disini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, disini langkah terbaik putih, skak, raja G8, kuda skak F6, raja F8. Kuda F5, skak emat. Bisa juga disini tadi. Bila raja lari ke E7, maka menteri G5. Bila, beda terpaksa maju, menteri pukul F6, juga skak emat. Sekarang posisi yang kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih disini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, disini langkah terbaik putih. Menteri skak, menteri skak, kuda terpaksa pukul F7, skak emat. Ya, sahabat catur itu tadi lima buah posisi catur tiga langkah mat versi turnamen yang sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan taktik catur Anda. Seperti biasa, di akhir video kita selalu memberikan Fazel. Fazel kita selalu berhubungan dengan tema-tema kombinasi. Tujuannya hanya satu. Agar sahabat-sahabat caturan lain akan cepat menguasai tema-tema kombinasi dalam permainan caturnya. Tema Fazel kita kali ini, Overloading of Peace atau menambah tekanan. Silakan Anda cari langkah terbaik putih disini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai disini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.